Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif dari seorang ilmuwan hebat, Prof. Jeky Ying. Sosok mu'alaf yang telah memberikan sumbang sih besar bagi umat manusia dengan penemuannya, yaitu alat rapid test corona. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Prof. Jeky Ying adalah seorang ilmuwan dengan reputasi internasional yang telah mencatatkan banyak prestasi di bidang sains. Namun, yang membuat kisahnya semakin luar biasa adalah perjalanan spiritualnya menuju Islam. Dalam masa-masa sulit pandemi, Prof. Jeky Ying menunjukkan ketangguhan iman dan kecerdasannya dengan menemukan alat rapid test corona yang mampu membantu mendeteksi virus dengan cepat. Mari kita ikuti kisah inspiratifnya, bagaimana ia menemukan Islam dan bagaimana imannya menjadi sumber kekuatan untuk terus berkarya bagi umat manusia. Judul, Kisah Prof. Jeky Ying, Hijaber Semualaf Yang Temukan Alat Rapid Test Corona Prof. Jeky Ying yang lahir pada 1966 ini adalah seorang peneliti berhijab dari Singapura yang berbasis nanoteknologi. Bersama dengan timnya, Prof. Jeky Ying telah mengembangkan alat pengujian tercepat atau rapid test untuk virus corona. Dikutip dari Strides Times, Prof. Jeky Ying merupakan Direktur Eksekutif Institute of Bioginering and Nanoteknologi, IBN. Dia telah dinobatkan sebagai penemu ilmiah di National Academy of Inventors, Nye, Inggris. Menurut Nye, status tersebut diberikan kepada Prof. Jeky Ying yang telah menunjukkan semangat dalam berinovasi untuk menciptakan atau memfasilitasi penemuan baru yang luar biasa serta memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Dia menjadi salah satu dari 155 ilmuwan di seluruh dunia yang menerima gelar kehormatan itu dari Nye. Prof. Jeky Ying yang lahir di Taiwan merupakan warga negara Amerika Serikat. Dia dibesarkan di New York dan di Singapura. Dari dua negara itu, dia banyak menghabiskan waktunya di Singapura. Prof. Jeky Ying menghabiskan pendidikan dasar dan menengahnya di Singapura. Ia belajar di sekolah dasar yang berbahasa Tiongkok. Pada saat itu dia tidak memiliki teman anak Melayu, kelompok etnis yang identik dengan agama Islam di Singapura. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama yang lebih beragam secara budaya barulah dia sadar bahwa sebenarnya ada agama yang berbeda. Prof. Jeky Ying mengatakan bahwa saat itulah dia menjadi sangat penasaran dengan agama Islam. Saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna kehidupan. Dan dalam agama, kita menemukan banyak jawaban terhadap pertanyaan ini, jelas Jeky Ying seperti dikutip about Islam. Sejak sekolah menengah pertama, ia belajar tentang agama dan salah satunya agama Islam. Dan ia memutuskan untuk memeluk agama Islam di usia 30-an. Jika kamu benar-benar belajar ilmu pengetahuan, kamu harus percaya pada seorang pencipta, ujarnya setelah menjadi mu'alaf. Ketika ditanya tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, Prof. Jeky Ying menjawab bahwa Islam mengajarkan manusia untuk mencari ilmu. Dengan ilmu, katanya lagi, seorang manusia bisa sangat berguna bagi masyarakat luas. Tapi yang paling penting pengetahuan ilmiah atau sains menunjukkan lagi dan lagi akan keberadaan Allah. Jadi, saya tidak berpikir bahwa keduanya agama Islam dan ilmu pengetahuan memiliki masalah satu sama lain, ujarnya. Prof. Jeky Ying lebih lanjut mengatakan bahwa tidak sulit baginya untuk menerima ajaran agama Islam. Berbeda dengan agama lain, menurutnya Islam adalah agama yang sederhana. Dan kesederhanaan ini membuatnya mudah untuk menerima Islam. Namun selain kesederhanaan ini, kata Prof. Jeky lagi, orang akan sangat terkejut. Melihat pengetahuan yang menakjubkan di dalam Islam. Ketika saya pertama kali membuka Al-Quran, jelas bagi saya bahwa ini adalah buku yang sangat istimewa dan luar biasa, tuturnya kagum. Setelah melakukan umrah pertamanya, Prof. Jeky mulai memakai hijab. Keputusan tersebut ia jalani sesuai dengan ajaran agama Islam dan keyakinannya kepada Allah SWT. Dia juga aktif melakukan dakwah di Singapura. Sebagai seorang ilmuwan, Prof. Jeky Ying juga telah menerima puluhan penghargaan dan menerbitkan ratusan artikel akademis di bidangnya. Dia saat ini memimpin Laboratorium Nanobio, Agency for Science, Technology and Research di Singapura. Ia dinominasikan sebagai salah satu dari 500 Muslim yang paling berpengaruh di dunia. Prof. Jeky Ying merupakan lulusan Fakultas Teknik Kimia Massachusetts Institute of Technology, MIT. Lulus pada 2001, dia menjadi profesor termuda, yaitu pada usia 35 tahun. Itulah perjalanan spiritual dari Prof. Jeky Ying. Dari kisah Prof. Jeky Ying, kita dapat mengambil banyak hikmah. Pertama, Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, tak peduli latar belakang atau posisi seseorang. Kedua, ilmu pengetahuan dan iman dapat berjalan beriringan, membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dan ketiga, setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan umat manusia secara menyeluruh. Allahuaklam bisawaf. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha dalam kebaikan, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam memperdalam keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepadanya, berdoa, dan berusaha agar setiap langkah kita senantiasa berada di jalan yang diridoinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.